Jalan Jelawat Perkenalkan, nama saya Tamariska Nawatya Sibuan, 508.18.178 dari program studi perencanaan wilayah di Kota Istitut Teknologi Kalimantan. Saat ini saya berada di Kelurahan Sibadamai, di mana terletak di Gang 9 Jalan Jelawat. Saya akan menjelaskan bagaimana sih kondisi existing di daerah tersebut. Secara keseluruhan, di mana lokasi yang terletak di Jalan Jelawat Gang 9 Kelurahan Sibadamai, Kota Samarina memiliki banyak jenis rumah lho di koridor ini, yaitu dari jenis rumah semipermanen maupun permanen, di mana rumah semipermanen ini terdapat 20 unit rumah, dengan rumah yang mempunyai lantai sebanyak 15 unit rumah, rumah yang mempunyai lantai 2 sebanyak 5 unit rumah. Sedangkan, untuk rumah permanen, terdapat 12 unit rumah, dengan rumah yang berlantai dasar sebanyak 6 unit rumah, dan rumah yang mempunyai 2 lantai, yaitu sebanyak 6 unit rumah. Serta, jika dilihat rumah yang tidak memiliki jarak antara rumah satu dan rumah lainnya, sehingga pada saat terjadi kebakaran dapat membuat potensi kebakaran yang menjadi jumlah yang lebih tinggi. Kawasan ini juga mempunyai sarana-parasarana juga lho, seperti adanya masjid, di mana masjid di Gang 9 Jalan Jelawat ini dikatakan cukup besar, lalu adanya sarana kesehatan, yaitu berupa klinik bersalin yang letaknya tidak jauh dari masjid. Dan terdapat sebuah sekolah, yang di mana sekolah tersebut terletak di samping Gapura, Gang 9 Jalan Jelawat. Untuk Jalan Jelawat, Gang 9, Kelurahan Sidodamai, Kota Samarinda, terdapat juga perjas lho, seperti adanya warung, toko laundry, serta toko salon, yang di mana terdapat 4 warung, 1 toko laundry, dan 1 toko salon. Dari saluran pembuangan jenis limba rumah tangga, terdapat 2 tipe drenase, yaitu tipe drenase terbuka serta tipe drenase tertutup. Tipe drenase terbuka di mana mempunyai lebar 45 cm dan tinggi 60 cm, dengan kondisi baik, tidak adanya gumpalan pasir atau tanah, serta tidak adanya sampah yang ada di drenase tersebut. Lalu, untuk tipe drenase tertutup, di mana yang ditutupi oleh material kayu, dengan lebar 60 cm dan tinggi 60 cm, berdasarkan isi wawancara pada salah satu masyarakat sekitar, bahwa kondisi drenase cukup baik, tidak adanya sampah, sehingga aliran sisa limba rumah tangga dapat mengalir dengan baik. Di koridor ini sudah memiliki perkerasan jalan, yang di mana perkerasan jalan tersebut berupa aspaloh, dengan lebar jalan yaitu 2,1 meter, di mana jalan di gang ini mempunyai jalan penghubung antara gang 8 dan gang 10. Lalu, di daerah ini, dengan keseluruhan, sudah dilengkapi jaringan listrik dan jaringan PDAM, dengan presentase 100%. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua, see you next time!